Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Mimbel CPNS Kedinasan Modul latihan bangun datar Dan Pitagoras SKB PGST Oke ya Jangan lupa subscribe bagi yang bermanfaat Oke langsung saja kita ke contoh soalnya Perhatikan gambar berikut Jika panjang OE Sama dengan 6 Ini ya OE sama dengan 6 Maka luas A, B, C, D, E, F Berarti A, B, C, D, E, F Maka ini luasnya adalah luas Layang-layang ditambah luas jarang genjang Layang-layang ditambah luas jarang genjang Oke Kita cari dulu Sisinya Sisinya jarang genjang Apa luas jarang genjang? Di diagonal 1 kali di diagonal dibagi 2 Atau setengah kali diagonal 1 kali di diagonal 2 Apa rumus luas Jarang genjang? Alas kali tinggi Luas layang-layang setengah kali di diagonal 1 kali di diagonal 2 Ditambah adalah sekali tinggi Oke ini 6 ya Maka diagonalnya adalah 12 Yang pertama Setengah Kali 6 Eh 12 ya Karena 2 kali ya 6 tambah 6 Oke 12 Di duanya gimana di duanya carinya? Nanti cari ini dulu Cari ini caranya ini kan sama nih ya Sama dengan ini maka 10 Maka cari ini berarti 100 Dikurang 36 ya Nyari ini ya 100 dikurang 36 Nanti 64 Akar 64 adalah 8 ya Berarti nyari ini adalah Akar dari 100 kurang 36 Berarti akar dari 64 sama dengan 8 Oke 8 8 tambah 8 Nanti 16 Oke tambah alas Alasnya ini sama dengan 20 Dikali tingginya sama dengan ini 8 Berarti 20 Dikali 8 Ini ya Tinggi jang-jang ini 8 Berarti 12 bagi 2 6 Kali 16 Ditambah 20 Kali 8 Berarti 16 kali 6 Itu 96 ya 96 ditambah 160 Maka jawabannya adalah 256 Oke B Oke ya Itu cara mencari Luas ABCDF Oke Lanjut kita Ke contoh soal berikutnya Semua kolam Berbentuk persegi panjang Berukuran panjang 15 meter dan 10 meter Ini kolamnya 15 meter dan 10 meter Di seiring kolam Akan dibuat jalan Bukan di dalam kolam Di seiringnya Dibuat jalan Masing-masing tambah 2 meter Berarti Masing-masing tambah 2 meter Berarti 15 tambah 4 ya Kiri 2 Kanan 2 Berarti 17 Berarti 17 19 ya Lebarnya Berarti 14 10 tambah 4 14 Maka loas craming adalah selisihnya Selisih Yang besar kurang kecil Berarti selisih ini Besar nih Kurang kecil Berarti kalikan 19 kali 14 Itu Ini berapa 19 kali 14 19 kali 14 Kita kalikan 6 7 7 ya 76 Ini 4 Ini 9 Ini 1 6 6 266 ya 266 Dikurang 150 Berarti sekitar 16 Oke ya Oke Lanjut kita ke Contoh soal berikutnya Sebuah taman Berbentuk persegi Panjang ukuran Panjang 32 Dan lebar 24 Di sekeliling Di sekeliling Taman akan Dipasang lampu Dengan anjara Antara lampu 4 meter Jumlah lampu yang diperlukan Sebanyak Berarti jumlah lampu yang diperlukan Adalah sebanyak Jumlah lampu adalah Keliling Persegi panjang Dibagi 4 Maka Kelilingnya berapa Apa yang harus keliling 2 kali P Tambah L Dibagi 4 Berarti P tambah L nya Itu ini ya 32 tambah 24 Berarti 56 ya Berarti 2 Kali 56 Dibagi 4 Berarti 56 Bagi 2 Berarti 28 Lampu Oke ya 28 Lampu Lanjut kita ke Contoh soal berikutnya Luas daerah yang diarsir Adalah Ini ya Daerah segitiga yang diarsir Ini ya Segitiganya diarsir Maka luas segitiganya Terus luas segitiga AEB AEB Ditambah dengan ini AEB Dikurang dengan ini Kan ini 2 kali ini ya 2 kali nempel disini Maka dikurang ini Maka luas segitiga AEB adalah Alas kali tinggi Berarti Bagi 2 ya 18 kali Kali 18 ya Dikali tingginya 15 Dibagi 2 Ditambah Luas AEB AEB 18 juga 18 dikali 24 Dibagi 2 Dikurang Dikurang 2 kali Luas segitiga Ini AEC AEC 18 kali 6 Bagi 2 Oke Berarti Ini sama dengan 18 kali 2 9 kali 15 18 bagi 2 Itu 9 kali 24 Berarti ini Kurang 18 kali 6 Oke Berarti itu sama dengan 9 kali 15 16 berarti Ini 5 4 1 3 5 Ditambah 24 6 3 216 Ya Dikurang 8 4 8 Oke ya Berarti ini Di 3 243 243 243 Oke Jawabannya adalah C Oke ya Lanjut kita ke Soal berikutnya Guntur memiliki Sebilang tanah Berbentuk persegi panjang Berukuran 60 meter Kali 40 meter Di sekeliling tanah Akan ditanami pohon Dengan jarak Antar pohon 2 meter Jika harga tiap pohon Rp35.000 Biaya pembelian Yaudah cari dulu jumlah pohonnya Cari jumlah pohonnya apa Yaudah Kelilingnya tadi Dibagi Dengan jaraknya Kelilingnya berapa Kelilingnya berarti 2p100 200 ya 200 Dibagi 2 Dikali Rp35.000 Ya Kelilingnya kan 60 tambah 40 100 Kali 2 Berarti 2 kali Panjang nih kelilingnya 2 kali p Tambah L Maka 2 kali 100 200 ya 200 Oke 200 bagi 2 Itu 100 kali 35 ribu Berarti 3.500.000 Oke Lanjut kita ke Contoh soal berikutnya Lantai gedung Pertunjukan yang berukuran 25 meter Kali 500 meter Akan dipasangi ubin Berukuran 50 cm Kali 50 cm Banyak ubin yang diperlukan Banyak ubin adalah Luas gedung Dibagi luas ubin Meternya ubang cm Maka 2 di 500 Dikali 1.500 Per 50 x 50 Ini matikan Tinggal 50 Ini matikan Tinggal 30 Maka 30 x 50 Maka 30 x 50 Adalah 1.500 Ubin Oke Lanjut kita ke Contoh soal berikutnya Perhatikan luas karton berikut Oke ini 60 Bagi 1 2 3 4 5 Maka ini 12 12 ya 12 Ini 20 ya Ini 20 x 12 Ditambah Yang ini Ini ya Ini Ini tadi 12 Ini berarti 12 Ini berarti 12 juga Berarti ini 12 x 12 Yang ini 20 x 12 Yang ini Ini berarti 60 Ini 30 Nah ini 60 x 10 ya 60 x 10 Ini 30 Jadi ambil 20 Ini 60 x 10 Maka ada 1 2 3 4 Ya berarti 60 x 10 Ditambah 20 x 12 Ditambah 12 x 12 Ditambah 20 x 12 Oke ya 20 x 12 Oke berarti Belangnya 4 Cari belangnya 4 Ini kan 4 nih Oke Jawabannya C Oke ya Langsungnya cari belangnya 4 Maka jawabannya adalah C Ditambahkan ya Ditambahkan nanti 600 Tambah Ini 600 Ditambah 240 Ditambah 144 Ditambah 240 Kan ini belangnya 4 nih Maka jawabannya pasti C Oke ya Lanjut kita ke soal berikutnya Perhatikan gambar Bangun Yang sendiri dari Jejar Ngenjang Tengah segitiga siku-siku Keliling bangun tersebut adalah Keliling ya Keliling kita anggap dari sini Tambahin semua nih Tambahin 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 Oke sisi apa yang belum kita tahu Sisi ini ya Sisi ini yang belum dikestahui Sisi ini Ini 15 Dari sini sama ya 15 Ini 39 Ini sama ya Ini sama Sama dengan ini 15 Cari ini Cari ini gimana Ini kan kita gores ya Berarti kita goresnya 39 kuadrat kurang 15 kuadrat Jadi dapat N di 36 Keliling kan Maka dari sini kelilingnya 15 Tambah 39 Itu 54 54 Tambah 15 Itu 69 69 Tambah 36 Itu berarti 105 Tambah 15 Maka jawabannya 120 cm Oke keliling ya Keliling Oke keliling Tambahin semua Kelilingnya Oke Lanjut Suatu kebun Berbentuk persegi panjang Memiliki panjang diagonal 6X tambah 4 meter Dan 7X kurang 2 meter Panjang diagonal kebun tersebut adalah D sama dengan D Maka Ini diagonal yang dikestahui Berarti 7X Ini tinggal X sama dengan 6 Berarti X sama dengan 6 Diambil salah satunya Berarti 6X tambah 4 Berarti 6 kali 6 36 tambah 4 Berarti 40 meter Oke Karena diagonalnya sama Persegi panjang Diagonalnya sama ya Persegi panjang Diagonalnya sama Sama kayak persegi Diagonalnya sama Berikutnya Pak Burhan membuat taman Berbentuk persegi panjang Berukuran 5 meter Kali 4 meter Di tengah taman Dibuat kolam Berbentuk lingkaran 2,8 meter Berarti ini kan Diameternya Maka jari-jari nya 1,4 ya Taman di luar kolam tersebut Ditanami rumput Luas taman yang ditanami rumput adalah Menggambar dulu Ini lingkaran di tengah-tengah Demetri luas rumputnya Luas rumputnya adalah Luas persegi Dikurang luas lingkaran Panjang kali lebar Kurang PR kuadrat Kemudian r nya berapa 1,4 ya Maka panjangnya 5 kali 4 20 2 per 7 Kali 1,4 Kali 1,4 1,4 bagi 7 0,2 Kali 1,4 0,2 Kali 2,2 4,4 4,4 dikali 1,4 Adalah 6,16 Dikurangi Masih 13 Oke ya Kemudian kita ke sebuah tiang Tingginya 12 meter Berdiri tegak Di atas tanah data Dari ujung atas yang ditarik Kita talis ke sebuah patok Oke Ini gambarnya Ini gambarnya Berarti X Berarti ini nyari nya gimana Akar dari 15 kuadrat Kurang 12 kuadrat Berarti akar dari 225 Dikurang 1,4 Berarti akar dari Akar dari 81 ya Maka jawabannya adalah 9 C Lanjut kita ke soal berikutnya Sebuah kapal berlayar Sejauh 45 kilometer Ke utara Naik ke arah timur Ke arah timur Berarti ini 45 ya Belok ke utara 60 Maka nyari ini Yaudah nyari ini aja Kita kores aja Berarti akar dari 60 kuadrat Ditambah 45 kuadrat Berarti sekitar 75 Oke ya Lanjut Ke soal berikutnya Ini Udah gampang ya Maka yang benar adalah B kuadrat A kuadrat tambah ini benar Tiga yang benar Tiga yang benar Berarti salah yang ini Satu C kuadrat benar Satu Berarti jawabannya adalah Satu dan tiga Oke Oke lanjut kita ke Seorang pengamat Berada di atas Pesuar Tingginya 2 meter Ini dia soal pengamatnya Yang melihat kapal A dan B Yang belanya di laut Jarak pengamat Dari kapal A dan B Betul adalah 20 Dan 13 meter Dari dia ya Dari dia tadi Kapal B Kaki menitutup Tentang segaris Jarakat antara kapal A Dan kapal B Adalah Cari dulu ini Kita goras ini Kita goras yang ini OB Dengan Yang AO Berarti OB gimana OB adalah Akar dari Akar dari 13 kuadrat Kurang 12 kuadrat Berarti akar dari 169 kurang 144 Akar dari Berapa nih Akar dari 25 ya Berarti sama dengan 5 5 ya Yang OA Berarti AU Berarti sama dengan Akar dari 20 kuadrat Kurang 12 kuadrat Berarti akar dari 400 Kurang 144 Berarti akar dari 196 Berarti akar dari 1 9 2 9 2 5 6 2 5 6 Berarti akar dari 16 ya 16 Oke 16 kurang 5 Selisihnya berapa Jarak ini B nya Jaraknya 11 meter Oke jawabannya B Oke B jawabannya Oke cukup sekian Untuk Materi hari ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih